Tauran antara dua kubu pelajar SMK terjadi di Jalan Raya Kodam, Desa Serang, Cekarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Seorang pelajar yang tertinggal dari kawanannya menjadi bulan-bulan dari kubu lawan. Tauran ini mengakibatkan satu orang tewas lantaran luka yang cukup parah meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Dalam konferensi pers yang digelar Jubat Siang, Kapolres Metro Bekasi Kombes Poltwe di Aditya Beniyahdi menyatakan, tauran tersebut terjadi pada selasa kemarin. Sebelumnya, kedua kelompok tersebut telah janjian melalui media sosial. Kedua kelompok pelajar SMK mempersenjetei diri dengan senjata tajam jenis culurit, samurai, stick golf, hingga tongkat besebol. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengamankan sejumlah pelajar yang terlibat tauran. Tiga diantaranya berstatus anak berhadapan dengan hukum. Polisi masih mengejar pelaku lain yang berhasil melarikan diri. Masih di Bekasi, Jawa Barat, puluhan remaja terlibat tauran di jalanan kecamatan Jati Sampurna, Kami Sore. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam. Jumat Siang, warga sekitar mengatakan dua kelompok pelajar itu sebelumnya melakukan konvoy sepeda motor dari arah Transyogi dan arah Keranggan, lalu saling berpapasan hingga akhirnya bentrok. Meski tauran hanya berlangsung sekitar 5 menit, tauran pelajar ini membuat warga setempat resah. Bahkan, sejumlah pengendara juga tak berani lewat. Tim Liputan, CNN Indonesia